Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys sekarang saya akan memberikan tutorial cara pemasangan ampli permini ya yang merek lfp ini ini amplinya baru datang kemarin ya Hai gini amplinya udah datang kemarin jadi seperti inilah bentuk amplinya ya Hai nih amplinya kecil-kecil suaranya keren banget ini guys Hai nah di sini udah lengkap ya ada volume bass dan treble dan bass sama volume ya Nah disini ada tombol powernya ya Nah oke kita lihat di belakangnya nah sekarang saya akan menjelaskan secara detailnya ya Nah disini colokan yang warna putih sama merah ini ini buat MP3 buat sambungannya ke HP ya jadi kita menggunakan yang ini ya jadi kita harus menggunakan kabel seperti ini ya ini kebanyakan di toko-toko listrik ada yang jual nih ini buat sambungan ke HP ya Nah ini nah kabel yang putih ini kita colokkan ke sini sama di sini yang warna merah ya sesuai warna ya masukinnya kalau kayaknya di sini nah buat buat sambungan power power supply nya saya menggunakan power adapter yang seperti ini ya yang 12 volt 3 ampere bisa menggunakan power adapter 12 volt 3 ampere kemarin saya menggunakan power adapter 12 volt 12 volt sama 2 ampere enggak bisa ya ini contohnya ini contohnya ini punya saya ya nggak connect sama dia nggak hidup malahan ampli ampli lfpi nya bisa menggunakan ini yang 12 volt 2 ampere nggak connect sama ini terus saya beli di toko listrik saya beli yang ini ya yang 12 volt 3 ampere nah habis itu Oh yang bagian yang ini ini sama aja ya mau pakai bass mau pakai speaker nih speaker aktif yang udah nggak udah yang nggak bisa dipakai ini kemarin rusak makanya saya beli nih speaker saya yang rusak kalau nggak ada musik di toko sepi banget nah sekarang saya ingin menunjukkan cara pemasangannya cara pemasangannya cara pemasangannya jadi ini saya gunakan sebagai spekernya ya oke ya tapi ya 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 Terima kasih. 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 Oke, sekian. Nah, seperti itulah hasilnya. Oke, sekian. Terima kasih. Tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum.